Halo selamat datang kembali di channel Widi Hanto YTH bersama saya Susi Ledy Widi Hanto Jadi pada pertemuan kali ini, jelah pertemuan, pada video kali ini aku bakal Jadi pada video kali ini aku bakal memberikan tips bagaimana menjawab pertanyaan dari proses wawancara Jadi kalau misalkan kita daftar kerja itu kan pasti ada wawancara tuh Ada wawancara dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin bakal mempengaruhi apakah kita diterima atau tidak Ada pertanyaan jebakan atau tidak Kurang lebih ada 11 pertanyaan yang nanti aku akan bahas dan aku juga udah melakukan riset Dan jawabannya juga sudah aku sesuaikan dengan jawaban yang aku jawab pada saat dulu keterima kerja Oh iya, ini aku pakai baju kayak gini bukan karena membuat konten ya Tapi karena ini hari Jumat, tadi habis Jumatan Nah harusnya ada meeting KPI Tapi karena meetingnya ditunda karena ada meeting lain Jadi daripada tidur aku membuat konten aja gitu Nah interview itu tujuannya melihat apakah kapasitas yang ada pada orang yang melamar pekerjaan itu sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan Nanti kurang lebih ya sekali lagi ada 11 pertanyaan yang mungkin akan aku bahas Yang pertama pada saat kita interview pasti disuruh memperkenalkan diri Satu, perkenalkan diri anda Pada saat kita memperkenalkan diri alangkah baiknya kita menyebutkan hal-hal yang sudah kita tulis dalam CV atau daftar riwayat hidup Contohnya gini, silahkan perkenalkan diri anda Baik, terima kasih pak Perkenalkan nama saya Susila Edi Widianto Saya kuliah di jurusan teknik geologi lulus tahun 2013 Kemudian saya tinggal di Kelaten Saya anak pertama dari dua bersaudara Mungkin cukup seperti itu Jadilah kata belakang pendidikan sama keluarga Tapi gak usah Yang masalah keluarga gak usah detail-detail banget Karena ini kan cuma nanya kita gitu ya Bukan mau curhat masalah keluarga gitu kan Apalagi ngomongin masalah utang gitu gak usah Pertanyaan yang kedua Kenapa mendaftar di perusahaan kami? Nah ini pertanyaan yang mungkin kadang-kadang bingung juga nih Mau jawab Jadi pada saat kalian mendaftar pastikan kalian itu mengetahui dulu background dari perusahaan tersebut Misalkan tanya kayak gitu Kenapa memilih mendaftar di perusahaan kami? Jawabannya pasti tau gini Karena perusahaan ini adalah perusahaan yang besar Kontraktor terkemuka di Indonesia Dan saya tau perusahaan ini ke depan pasti akan semakin berkembang Jadi saya pasti mempunyai karir yang sangat terjamin di perusahaan ini Kemudian Apa kelemahan dan kelebihan saudara? Kalau masalah kelebihan kan biasanya kita gampang ya Menyebutkan ya Contohnya gini Apa kelebihan anda? Kelebihan saya, saya orangnya pekerja keras pak Kemudian saya orangnya teliti Saya orangnya sangat bersemangat dalam pekerja Dan saya termasuk orang yang rajin Seperti itu ya Itu contohnya Terus kalau misalnya ditanya kekurangan Itu jangan kalian menyebutkan kekurangan-kekurangan yang bersifat parah gitu ya Ataupun kekurangan yang misalkan saya orangnya pelupa gitu Atau saya orangnya ngantukan gitu Padahal kita mau daftar sebagai operator misalkan Tapi kita menyebutkan Kita ngantukan Atau kemudian orangnya Saya agak suka malas gitu Nanti akan mempengaruhi dari kelulusan Nah biasanya Eh dulu Saya menyebutkan kelemahan saya itu adalah Gini Sebenarnya kelemahan yang mungkin juga bisa dianggap sebagai kelebihan Jadi kelemahan saya adalah Saya orangnya suka kepikiran Kalau misalkan pekerjaan belum selesai Itu yang kadang-kadang buat saya Gak enak menjalani hari-hari gitu kan Maka dari itu Saya memastikan pekerjaan yang saya lakukan Harus sudah selesai Sebelum waktunya habis Misalkan seperti itu Ataupun kalian punya kelemahan yang lain Misalkan Misalkan saya kurang teliti orangnya pak gitu Tapi sebutkan juga Bagaimana cara kita memperbagi kekurangan tersebut Contohnya gini Saya orangnya kadang-kadang kurang teliti pak Tapi untuk menanggulangi itu Saya kemana-mana selalu membawa kalkulator Terus kemudian misalkan saya orangnya agak belupa pak Tapi untuk menanggulangi hal itu Saya mencatat Apa yang saya harus ingat Itu di dalam buku kecil saya Ataupun di dalam notes yang ada di hp saya Gitu cara jawabnya Yang selanjutnya Ini yang paling Tambah susah lagi nih Berapa gaji yang anda inginkan Nah Kalau gaji Itu kadang-kadang kita takut nih Kalau misalkan nyebutkan gajinya besar Takut gak diterima Kalau nyebutkan gajinya kecil Takutnya terlalu kecil Nah nanti kita digaji segitu gitu Sebenarnya Perusahaan itu mempunyai standar gaji masing-masing Di setiap jabatan dan setiap level Di perusahaan tersebut Jadi Harusnya kita gak usah terlalu khawatir ya Misalkan kita menginginkan gaji Misalkan jawabannya gini Saya Untuk masalah gaji pak Saya yakin Perusahaan ini sudah mempunyai sistem yang sangat baik Untuk penggajian Sehingga Saya sebagai fresh graduate Akan Menerima Gaji yang Distandarkan oleh perusahaan Gitu Jadi kita tuh memuji perusahaannya Standarnya sudah bagus Jadi kita menerima Apa yang sudah diberikan oleh perusahaan Nah saya yakin Perusahaannya punya standar Gaji Yang terbaik Gitu Dan untuk Dan untuk Kesejahteraan karyawannya Pasti terjamin Contohnya seperti itu Tapi kalau misalkan Kita sudah berpengalaman Biasanya kita bisa Menyebutkan angka Misalkan 10 juta gitu pak Kalau saya inginnya gaji 10 juta pak Karena Saya sudah berkeluarga Kemudian saya juga harus Menyekolahkan anak saya Tapi Apabila perusahaan mempunyai standar Tertentu Maka saya siap Mengikuti standar tersebut Contohnya gitu sih Jadi Gak usah bingung Apalagi nanti Bahasanya bilangnya Kalau saya terserah perusahaan aja sih Kan bahasa ya Bahasanya kan Hampir sama ya Terserah perusahaan sama Kita tadi bilang Perusahaan mempunyai standar yang Terbaik Itu kan sebenarnya kita juga Terserah perusahaan Tapi Karena kata-katanya berbeda Pasti penerimaannya juga berbeda Maknanya juga berbeda Apa yang Anda ketahui Tentang perusahaan kami Nah Ini sekali lagi Pastikan pada saat kalian Mau mendaftar Kalian harus tahu Perusahaan itu tentang apa Misalkan ditanya kayak gitu Apa yang Anda ketahui Tentang perusahaan kami Jawabannya harus Saya tahu PT ini adalah Perusahaan Tiga terbesar Di dunia kontraktor pertambangan Misalkan seperti itu Mempunyai Area kerja yang Sangat luas Di berbagai wilayah Di Indonesia Dan saya tahu Bahwa perusahaannya Mempunyai Visi yang bagus Kedepannya Untuk Berlangsungan perusahaan itu sendiri Tapi kalian Kalau ngomong visi Kalian juga harus tahu Visinya perusahaan ya Jadi kalian baca dulu Pertanyaan selanjutnya Apakah Anda Pernah konflik Dalam Bekerja Ataupun dalam berkelompok Kalau misalkan Kalian belum pernah konflik Jawabannya saya Belum pernah mengalami konflik Dalam kehidupan saya Ataupun dalam Dunia bergaulan saya Jawabannya seperti itu Tapi kalau misalkan Kalian sudah pernah konflik Jawabannya sudah pernah Misalkan gini Saya dulu pernah konflik Dengan teman Kerja saya Karena adanya Faktor kesalahpahaman Nah dari situ Saya belajar Bagaimana cara Berkomunikasi yang baik Bagaimana cara kita Mengerti satu sama lain Agar konflik Yang tidak penting Ataupun konflik-konflik Yang mungkin terjadi Itu tidak seharusnya terjadi Karena itu bisa Mempengaruhi Ke performa Saya sendiri Dan performa Perusahaan Contohnya gitu Pertanyaan selanjutnya Kira-kira Kalau diterima Sampai mau kerja Berapa lama disini Nah Orang Perusahaan Menerima orang bekerja Itu pasti Memperhitungkan Jangka waktu yang panjang Jadi misalkan Kalian jawab Ya kurang lebih Saya paling Dua tahun aja Pak disini Atau Kurang lebih Saya satu tahun aja Mungkin disini pak Nah itu pasti langsung Berusaha langsung Wah Ini nge-record orang Percuma nih Nanti setahun lagi Aku bakal nyari Penggantinya nih Bakal harus nyari Penggantinya Repot lagi gitu kan Nah jawaban yang dulu Saya Lontarkan adalah Kalau saya Bekerja disini Saya berharap sih Gini pak Selama Visi perusahaan Dan tujuan perusahaan Sama dengan Tujuan saya Maka saya akan Bekerja Terus disini Karena saya yakin Visi perusahaan ini Bagus Dan saya bisa Memberikan sumbangsi Yang bagus pula Untuk mencapai Visi dari perusahaan Seperti itu Pertanyaan selanjutnya Jika anda Disuruh memilih nih Mau penghasilan Atau jabatan Kira-kira mau jawab yang mana Hmm Penghasilan Atau jabatan Jadi Kalau misalkan kita Menjawab penghasilan Itu kita kelihatannya Seperti materialistis Banget ya gak sih Ya meskipun kita Tidak memungkiri ya Kita itu kerjakan Butuh duit Tapi kalau kita langsung Menjawab penghasilan pak Itu Kayaknya matre Banget gitu ya Terus kemudian Jawabannya Mendingan Lebih memilih ke jabatan Kalau saya pak Di perusahaan ini Dua pilihan itu Sebenarnya Belum menjadi fokus saya pak Saya intinya Bisa berkontribusi dulu Tapi Apabila kerja saya bagus Otomatis Jabatan saya pun akan Naik dengan sendirinya Dan penghasilan saya pun Akan Naik dengan sendirinya Seperti itu pak Tapi kalau harus memilih Mana antara jabatan Dan Penghasilan Saya lebih memilih ke jabatan Karena pasti pada saat jabatan kita naik Penghasilan kita juga naik Jika kalian Diterima Bekerja di perusahaan ini Kapan Kalian siap untuk bekerja Sebenarnya Kita juga harus Butuh waktu ya Butuh waktu untuk Mungkin persiapan Kita jawabnya juga gak boleh buru-buru Ataupun juga gak boleh Lama Misalkan Ditanya Kapan siap bekerjanya Ya nanti Kalau misalnya diterima Saya pikir-pikir dulu lah pak Saya mau Ngomong ke orang tua dulu Kira-kira enaknya Kapan siap bekerja Nah itu Malah ini lagi ya Tadi yang nilai-nilai positif Malah jadi Negatif lagi Soalnya kalau udah diterima aja Bingung Mau siap bekerjanya kapan Pada saat itu Saya Ditanya gini Kapan kamu siap bekerja Saya tiga hari lagi Sudah siap pak Karena dalam tiga hari itu Saya sudah mempersiapkan Bekal saya Mempersiapkan Peralatan saya Dan mempersiapkan Mental saya secara matang Apakah Kamu bersedia Jika ditempatkan Di luar kota Ataupun di tempat yang jauh Dalam dunia pertambangan Itu memang Banyakan di lapangan Apalagi misalkan Saya daftar jadi operator Gitu ya Itu kita membawa unit Dan bisa aja Karena ini perusahaan besar Kita ditempatkan Mungkin di Kalimantan Selatan Kalimantan Tipur Kalimantan Tengah Mungkin juga di Sumatra Seperti itu Jadi pada saat itu Saya jawabnya gini Saya kuliah Di Bidang Yang memang banyak ke lapangan Banyak pindah-pindah tempat Dan saya tahu Perusahaan ini Yang punya cabang yang banyak Ataupun jobsite yang banyak Saya Apabila ditempatkan Di beberapa tempat Atau pindah-pindah Itu tidak masalah bagi saya Justru itu menjadi Pengalaman untuk saya Bukan hanya pengalaman Dalam bekerja Tapi juga pengalaman Untuk mengenal Budaya-budaya baru Contohnya misalkan Saya ke Kalimantan Timur Saya tahu budaya di sana Saya tahu orang-orangnya Seperti apa Dan itu Saya rasa akan sangat menjadi Hal yang menyenangkan Untuk saya Pertanyaan terakhir Biasanya kayak gini Ketika semua pertanyaan sudah Dikasih Terakhir kita dikasih Kesempatan untuk Bertanya balik Nah proses interview Sudah selesai Silahkan Apabila Ingin bertanya Kadang-kadang Kalau kita gak siap Kita bakal bingung nih Mau nanya apa gitu kan Tapi kalau kita misalkan Gak nanya Nanti juga Kita ada waktu yang Mungkin terbuang disitu Ada kesempatan yang mungkin Hilang disitu Jadi pada saat itu Jujur ya Jujur pada saat itu saya Bilangnya gini Saya cukup Dan saya tahu Proses interview Tahap-tahapnya Sudah tahu Terus kemudian Tentang perusahaan ini Saya sebenarnya juga sudah tahu Lewat website Dan lewat teman saya Yang sudah bekerja disini Seperti itu Tapi kalau misalnya Kalian mau bertanya Juga gak apa-apa Misalkan Tanyanya Iya pak Untuk Interview selanjutnya Atau tes selanjutnya Kira-kira dilaksanakan Kapan ya Nah itu menunjukkan Bahwa kita tuh Antusias untuk Mendaftar di perusahaan itu Nah mungkin itu Video kali ini Yang bisa aku Kasih ke kalian Mudah-mudahan bisa membantu Jangan lupa Berikan like ya Kalau kalian suka Bagi kalian yang Mempunyai ide Kira-kira ke depannya Atau video selanjutnya Aku membahas apa Silahkan tinggalkan Di kolom komentar Oke itu Saya Susila Saya Diu Dianto Dadah Eee